Duh, tega-teganya sih Hitler menyerang aku Hmm, kira-kira dia Stalin marah gak ya aku serang? Obrolan panas salam baku hantam Operasi Bargasion merupakan serangan balas dendam Uni Soviet atas kekacauan yang terjadi Pada 1941 Operasi tersebut menewaskan hampir setengah juta tentara Nazi Dan menghancurkan seluruh satuan darat grup tengah Jerman Selama Operasi Bargasion Jerman kehilangan 400 hingga 500 ribu manusia Itulah kekalahan militer terburuk sepanjang sejarah Jerman Sementara tentara merah kehilangan 180 ribu personil Nah, pada musim panas bukan Soviet memang bersiap untuk membebaskan Belarus dari pendudukan Jerman Komando tentara merah sangat ingin membalas kekalahan pahit Yang mereka derita di rencanakan pada 23 Juni Tepat 3 tahun setelah Jerman melancarkan Operasi Barbarossa Operasi ofensif besar-besaran itu dinamai menurut Pangeran Piotr Bargasion Ketika Operasi Bargasion dimulai pada 23 Juni 1944 1,2 juta pasukan Soviet berhadapan dengan 800 ribu tentara Jerman Meski unggul secara jumlah tugas Uni Soviet tetap sangat tak mudah Karena mereka harus menerobos posisi pertahanan musuh yang sangat siap Ketika operasi tersebut memuncak lebih dari 4 juta pasukan 62 ribu senjata atleri 7.500 tank dan senjata gerak otomatis Dan lebih dari 7.100 pesawat dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit Dengan serangan pasukan darat dan udara yang terkoordinasi dengan baik Soviet berhasil menembus pertahanan musuh di 6 titik di sepanjang garis depan secara bersamaan Tentara Jerman di dekat Vitz, Bex, dan Bob Rush, Orsa, dan Mogilev menderita kekalahan berat Pasukan utama satuan darat grup tengah dikepung di ibu kota Belarus Soviet, Minsk, dan dimusnahkan Untuk menghadang pasukan Soviet, komando militer Jerman terpaksa mengirim tentara cadangan dari bagian lain front timur Sehingga mereka memberi komando Soviet peluang untuk melajarkan serangan di Ukraina dan Baltik Jerman juga memindahkan pasukan front barat ke Belarus Sehingga memberi sekutu lebih banyak ruang untuk bermanufar Di penghujung operasi Bakration pada akhir Agustus 1944 17 divisi Jerman hancur total Sedangkan 50 divisi lainnya kehilangan lebih dari separuh pasukan mereka Selama lebih dari 2 bulan serangan pasukan Soviet bergerak maju sejauh 563 km Membebaskan wilayah besar Belarus, sebagian besar Latvia, Lithuania, dan Polandia Pasukan Soviet semakin menggila mendekati Warsawa Membuka jalan ke Kornsberg, sekarang Kaliningrat, dan ke jantung pertahanan Naji Wah, 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 bagaimana menurut kalian? Berani-berani sih nantangin dua front Amerika, Inggris, dan Soviet Hmm, kesalahan besar sepertinya Silahkan share dan baku hantam kalian di Berlin